Rampung sudah sejumlah agenda Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang dilakukan pada saat kampanye di Sulawesi Utara. Hari ini dijadwalkan Surya Paloh bertolak kembali ke Jakarta. Lantas seperti apa perjalanan kampanye Surya Paloh di Sulawesi Utara? Ada rekan kami Arneta Butar-Butar di sana. Arneta, selamat pagi. Arneta, pukul berapa Surya Paloh akan meninggalkan Sulawesi Utara hari ini? Selamat pagi Melvin C dan juga pemirsa. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh ini akan meninggalkan Manado, Sulawesi Utara pada pukul 10 Wita. Dan memang hari ini menandakan berakhir sudah perjalanan kampanye Ketua Umum Partai Nasdem tersebut di wilayah Sulawesi Utara seperti di Manado dan juga Minahasa Selatan. Dan diprediksi perjalanan dari Manado menurut Jakarta ini akan memakan waktu kurang lebih 3 jam. Dan diperkirakan Ketua Umum Partai Nasdem tersebut akan tiba di Jakarta di kediamannya yakni pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya mengingat ada perbedaan waktu 1 jam antara Sulawesi Utara dan juga Jakarta. Dan kalau kita merangkum terkait perjalanan kampanye dari Ketua Umum Partai Nasdem tersebut di Sulawesi Utara, baik di Manado maupun di Minahasa Selatan ini pertama-tama selesai tiba di Manado Ketua Umum Partai Nasdem tersebut memberikan sejumlah arahan di DPW Nasdem Tower Sulawesi Utara yakni sejumlah arahan dan juga konsolidasi dilakukan oleh Surya Paloh dalam kunjungannya tersebut. Dan memang ia meminta untuk para kadernya bersama-sama menangkan Pilkada Senentak 27 November mendatang, namun tetap menerapkan norma keadaban dan juga kepantasan dari kader Partai Nasdem ini. Dan sejumlah arahan dikatakan Surya Paloh dalam arahannya tersebut yakni sama-sama berjuang memenangkan Pilkada dan juga kalau mengutip dari arahannya kepada para kader Partai Nasdem ini bahwa setidaknya 5 jabatan kepala daerah ini bisa dimenangkan oleh Partai Nasdem di Pilkada Sulawesi Utara diketahui dari 15 kabupaten kota. Setidaknya ada 13 keterwakilan kader Nasdem dalam Pilkada tersebut. Dan selain itu juga tadi usai memberikan arahan kemarin Surya Paloh ini langsung bergegas, Surya Paloh beserta jajaran DPP Partai Nasdem langsung bergegas menuju Minahasa Selatan dan di sana melakukan kampanye akbar untuk mendukung pasangan calon nomor urut 3 AGK Deren ASEANOGEMI KAUTU dan juga Deren Runtuwene untuk memenangkan Pilkada Minahasa Selatan. Dan kalau kita mengutip terkait dari PRPR yang akan dilaksanakan dari pasangan nomor urut 3 AGK Deren tersebut di Minahasa Selatan yakni adalah ingin memperbaiki Trans Sulawesi dan juga menjadikan Minahasa Selatan ini sebagai lumbung pangan dan seturut dengan program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan juga selain itu mengingat Deren Runtuwene ini sebagai perwakilan anak muda dalam orasi keduanya di lapangan ayamang indang ini keduanya berjanji ingin memajukan anak muda dan selain itu juga Surya Paloh sempat memberikan arahan dan juga orasi untuk bumi Minahasa ini mendukung pasangan AGK Deren. Valencia. Baik Arneta, butar-butar terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.